Bagaimana menghilangkan perasaan kecewa Bagaimana menghilangkan perasaan kecewa Itu tadi yang kita bahas Awal sampai akhir yaitu Ikhlas Kenapa muncul kecewa Karena tidak ikhlas Dari sisi mana tidak ikhlasnya Dia mengharapkan pujian dari orang Ya kan Kalau misalnya dia sudah melakukan sesuatu Dan dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Mau dipuji atau tidak Itu bukan urusan kita Urusannya orang tadi Misalnya Kita bantu orang nih Kita sudah bantu orang Sudah selesai Berarti kita sudah melakukan amalan Kemudian ketika kita membantu orang Yang kita harapkan pahala dari Allah Sudah insya Allah dapat kalau kita ikhlas Setelah itu terserah dia Dia mau tanggapi kita baik Dia mau tanggapi kita buruk Dia mau balas kita dengan kebaikan Atau balas kita dengan keburukan Dia mau puji kita atau tidak dipuji Itu urusan dia Bukan urusan kita Urusan kita kerja selesai Ikhlas karena Allah Jangan tidak dipuji Malah puji diri sendiri Puji aleh Iya ya Puji aleh gitu Tidak dipuji Puji diri sendiri Wah ini keterlaluan ini Ya Sungguh terlalu ya Baik Jadi sekali lagi Barakallahu fikum Itu tadi Berusaha Kenapa Kadang muncul rasa Dongkol Misalnya kita kasih orang Eh malah kita dikata-katai Kenapa muncul rasa dongkol Itu tadi Keikhlasan kita mau diperbaiki Keikhlasan kita mau diperbaiki Berarti Kelihatan hakikatnya Bahwa orang itu Mengharapkan pujian Ya Kenapa Karena ketika dikatain Dia dongkol Akhirnya tidak mau lagi membantu Nah Apalagi kalau misalnya Dia membantu Nah supaya misalnya dipilih Misalnya kan Nah misalnya dipilih Pas tidak dipilih Bantuannya diminta lagi Wah ini jelas Kelihatan seperti itu Maka Barakallahu fikum Hati-hati Hati-hati Rugi kita Banyak yang kita keluarkan Kemudian Eh Allah tidak memberikan Balasan dari apa yang kita lakukan Sehingga di akhirat Kita akan menjadi orang yang rugi Minal khosirin Orang yang rugi Kenapa Karena banyak amalan Tidak ada balasan Jadi itu jawabannya Jadi kenapa Bagaimana caranya Apa tadi Menghilangkan Rasa Rasa kecewa Ikhlas Karena Allah Berbuatlah karena Allah Wallahu alam Tidak